pengandaran sunrise duduk-duduk di pinggir pantai kipar pantai macet ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Amin Jumpa kembali dengan channel Rina Priyaki Sekarang saya berada di jalan menuju ke pantai pengandaran ini dari gerbang timur nah ini gerbang timurnya ini jalan parapat ya kita sudah berada di dalam kawasan kita akan menuju ke pantai timur pantai timur, pantai barat nanti kita lihat situasi di sana hari ini tanggal 1 Januari 2024 hari ini hari libur tahun baru selamat tahun baru tahun baru masehi mudah-mudahan di tahun baru ini kita bisa lebih baik bisa sehat walafiat kita lurus langsung ke pantai timur bangadaran itu tadi malam hujan geng gak ada genangan kayak gini sekarang ada genangan taman pengandaran sunrise ini sebelah kiri ini juga sebelah kiri itu ke sana ke sana ngebrang disini juga banyak yang banyak yang ada di pinggir air situasi pagi ini di sekitar taman sunrise biasanya kalau di pantai timur lihat sunrise tapi kalau sekarang kan tuh cuacanya mendung cuacanya mendung jadi gak ada sinar mataharunya terhalang sama awan-awan kelabu tapi anak-anak kalau di pinggir pantai disini ramai pagi ini ramai terakhir surap ya banyak nih yang kesini sambil duduk-duduk kalau disini sambil duduk-duduk dimana banyak yang jalan-jalan juga tuh di pinggir pantai duduk-duduk kesini ramai disini ini sebelah kanan sudah buka iya si laut berkaput disana juga berkaput dicabar neng liatnya dimana neng kita lihat sebelah sini pantainya ini tempat jalan-jalan pagi ini di pandai timur pengandara belum ada yang permainan air sebelah sana belum situasinya disini berkabut sebelah sana juga enggak kelihatan berkabut sebelah utara juga enggak kelihatan tapi ini di pantai timur ini rame ya sekarang ini rame ini hari Senin ya 1 Januari 2020 kita lanjutkan untuk melihat situasi di pantai barat ramai tapi belum ada yang itu yang main air masih pagi asli ini dingin ayo jet ski naik jet ski saya tempat nak lokasi pantai timur eh tak naon Amina hotel naon tuh disini enak duduk-duduk duduk-duduk di pinggir pantai pokoknya mantap ini ada yang sedang ngelayan yang menjaring ikan sambil melihat ngelayan yang sedang menjaring ikan tuh pada duduk-duduk situasi di pantai timur ramai pagi ini ada sado di depan jadi laun-laun ini saya di depan nanjung endah oh ada ATV ada ada sado ada sado tadi mama si pulon tuh rame rame pisau tadi mas si pulon sebelah sini sebelah sini sekelah kiri ramai 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 saat keramaian di pantai timur pada beli oleh-oleh pada beli oleh-oleh rasa ramai tadi mana di pulon pantai barat lain di pulon di arah perigian di arah perigian kolbak opat di arah di arah di arah di arah di arah piknik karena kolbak di tonggoh di tonggoh ini parkir penuh di sebelah kiri wah penuh sampai ke sini juga tuh kalau di sini mah luas parkirnya nih sudah sampai kita di pantai barat hampir jati ini penuh di sebelah kiri sedang mendung tapi tak berarti hujan tadi malam hujan deras sekali dan lumayan agak lama jadi sekarang jalanan basah penuh kita lihat di sekitar di sekitar pantai dimana meneng tinggal lihat itu cayu lalaunan 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 agak dalam juga ini melewati jembatan eh jembatan melewati di air penuh di sini kita ke sini kita ke sini sampai sini hee hee itu ada teh yanti damang hehehe sampai sumping apa tes tes belanja saya sekarang sudah berada di depan nanjung sari nanjung jari seberang kita lihat ke sekitar pantai di sini kita lihat ke sekitar pantai di sini ke arah kiri ramai alhamdulillah kita lihat ke sini kita lihat ke arah sana ke arah pasir putih banyak juga di sana seperti inilah situasi di pantai barat pangandaran hari ini Senin tanggal 1 Januari tahun 2023 2024 saya lupa sekarang tahun baru seperti ini teman-teman dan cuacanya ini tetap sedang mendung sebelah sana coba sejum ramai nya sebelah sana kalau dari sini kelihatan ada kabut-kabut teman-teman harus ke sana ramai sekali alhamdulillah terpahkuat semuanya ramai pagi ini pagi ini sebelah sana coba kita zoom ramai kita lanjutkan ya teman-teman nanti sampai ke taman pangandaran sunset lihat situasi di jalan ramai ramai sekali itu kalau di pantai barat duduk-duduk seperti ini tadi saya sudah live streaming teman-teman nanti bisa lihat ya nanti saya simpan di deskripsi ke arah sana juga sama turun ramai besokan jadi pagi ini juga ada yang nyapuk bersih-bersih dari dinas LKH Kabupaten Pangandaran semuanya nanti kalau yang di pinggir itu sampah juga ada terut sampahnya kesininya di warang di warang kotor acuk kita kembali ke jalan tapi ini sudah semakin gelap disini ini pada mau pulang saya ini sudah semakin gelap macet macet harus sudah ada yang pulang ya enggak tahu nih gimana nanti kalau arus pulang Hai cahaya Hai karena cahaya kita sulap sleep dinamotor tadi wengi enggak bisa kemana-mana tadi malamah sambil hujan malah hujan deras sekali kah nyaki yang ngantri antri-antri sabar tuh sudah panjang ini kayaknya ini yang mau pulang ini bawa-bawa nggak tahu ini yang baru mau masuk bisa aja campur tuh ada hiburan di pos tiga ini di pos tuh ATV kesini mobil juga dari sana juga masuk kan Aino penginapan Aino penginapan di dianya kan dia mobil na pagi ini sudah padat di jalanan ini jadi dua ini jadi dua apa dua lajur mobil nih hai 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 sebelah kiri motor padahal ini satu arus satu jalur ke arah utara tapi enggak tahu nih di sebelah kanan enggak kelihatan hahaha macet ah hahaha ini di sebelah sini nih sekitar pos tiga tadi yang ramai ya yang kelihatan banyak sekali area sebelah sini panjang di sini ternyata dianggol parkir kan ini dianggol parkir Oh iya tuh kesininya macet tuh itu sudah datang ini disana panggoyong banyak padahal panggoyong ternyata bukan buka tutup ya teman-teman kesini ternyata bukan buka tutup biasanya ini di sekitar pos 4 buka tutup untuk arus pulang kesininya kesininya lancar nih teman-teman tadi disana ya lancar kesininya biasanya kan dia buka tutup ya di jalan yang ini tapi gak tahunya bukan buka tutup tapi jalan itu dijadikan tempat parkir parkir dua lajur seperti ini jadi jalan yang bisa dilewati itu cuma satu mobil sedangkan yang mau keluar itu yang mau keluar itu banyak jadi disitu tertahan ya karena cuma satu jalan padahal ke belakangnya panjang sekali kalau kesini aman tuh kalau kesini aman tuh kesini aman tuh kita menerima kasih jangan lancar Disini enggak ada yang parkir di bawah jalan Ramai pokoknya disini juga Tuh pesara parkir mobil Di dalam Pakai parkir mobil Kita sudah sampai di Taman Sansen Dipayun Pangandaran Ke arah sana Ke arah pantai Batu Hiu Ke arah sana Keluar menuju ke Kerbang utama Sampai disini dulu Untuk video kali ini Tunggu video-video saya selanjutnya Terima kasih Salam sihat semuanya Selamat tahun baru 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh